Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir Di sini malam kali ini saya berada di tempat pemujaan sahabat-sahabat Saya mendapatkan informasi dari tamu Jadi saya diberitahu alamat ini dari tamu Tamu pasien yang suka berobat Dan katanya tempat ini sering sekali dibuat pemujaan Dan katanya ada salah satu tetangganya itu memuja di tempat ini Oke sahabat-sahabat sebelumnya kita bentengi diri kita terlebih dahulu Dengan melantunkan, mesyairkan salawat nabi terlebih dahulu Lanjut kita doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Lihum satun utafibihah Haral wabah ilahatimah Al-mustafa wa al-murtadu wa banahumma wa fatimah Salawat-salawat kepada junjungan nabi agung muhammad Sallallahu alaihi wassalam Semoga kita semua kelebihan Melakhir kiaman nanti Mendapatkan syafat baginda rasul Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat Dan tak ada harus koran Karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokokkan Tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan taqwa kita kepada Allah Tentunya jangan perabasan-perabasan Lantunkan terus Airkan terus Daman terus Amalkan terus Semoga diri kita semua Keluarga kita Masyarakat kita Tetangga kita Teman-teman kita Rekan kita Kerabat kita Dan bumi kita tersinta Bumi pertewi ini Terhindar dari marah bahaya kezoliman Maupun sifat zolim Dan dijauhkan dari namanya Pak keblok Wabah virus penyakit lahir dan batin Sahabat-sahabat Bagi sahabat-sahabat yang sedang sakit medis Maupun non-medis Saya doakan semoga lekas Diberikan obat dan diberikan kesembuhan Diangkat penyakitnya Sehingga bisa beraktifitas seperti sediak Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang Kebingungan perekonomian Saya doakan semoga lekas Diangkat derajatnya Dan dilimpahkan rizkinya Halalan toiban Manfaat dan berkah Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang Jomblo duda maupun jadah Saya doakan semoga lekas Dipertemukan jodohnya Oke sahabat-sahabat Saya akan menginformasikan terlebih dahulu Pertama Saya akan menginformasikan Saya tidak jadi Buka pengobatan di Bandung Jadi pengobatannya hanya dilaksanakan di Jakarta saja Sesuai dengan polling Suara terbanyak Ternyata banyak sahabat-sahabat Yang menginginkan saya di Jakarta Maka saya memilih di Jakarta saja Dan alamatnya ada di bawah ini Dan tentunya Sahabat-sahabat Bisa mendaftarkan Bagaimana cara pendaftarannya Ada di bawah ini juga Dan tentunya Informasi yang kedua adalah Dimana sahabat-sahabat Jangan pernah lupa Dukung terus Subscribe Bagi yang belum subscribe Di channelnya Bang No Click Apa nama channelnya? Nama channelnya adalah Bang No Click Jadi Bang No Click Sekarang sudah Memberikan hiburan kepada sahabat-sahabat Teruntuk memberantas kemusrikan Kesirikan Kesesatan Di muka bumi ini Membantu langkah saya Sekarang beliau sudah punya channel youtube sendiri Sahabat-sahabat Dibantu subscribe Dan like Share sebanyak-banyaknya Channelnya Bang No Click Semoga bermanfaat Dan berkah Amin Oke sahabat-sahabat Ini saya sedang mendatangi Seseorang Dan Saya sudah mengecek Tadi saya naik batu Ternyata disana Ada seseorang Yang sedang memuja Atau Tempat Ini terkenalnya Tempat pesugian ya Infonya pesugian Infonya pesugian Itu dari tamu Jadi Barangkali Kita bisa menyadarkannya Jadi kita tidak cuman Memberantas dukun-dukun saja Kita harus menyadarkan Saudara-saudara kita Saudari-saudari kita Yang tersesat Di jalan Di jalan yang sesat Maka kita harus menyadarkan Supaya kembali ke jalan Allah Yang sesungguhnya Yang HGK Dengan cara yang arif Kalau bisa Kalau tidak bisa Maka Kita Menggunakan cara Seperti halnya Sayyidina Ali Kita harus memberantasnya Oke sahabat-sahabat Kita langsung saja Tapi ini berusukan ya Semoga saja Aman ya Bismillahirrahmanirrahim Bantu doanya sahabat-sahabat Bantu doa sahabat Bantu doa Spot terus channelnya GNS Dan akan klik Tempatnya serem Satunya besar-besar Tempatnya serem Itu ada kain-kain itu Gus Ya τομο duduk Tempatnya serem Tempatnya serem Tempatnya serem Tempatnya serem Taman ikat-taman Tempatnya serem Bantu doa sahabat Serem Tom Taman istimu Sem compatri Baca mantra Gus Dia ideal sedang baca mantra Di mana? Kita gagalin aja Grati Gus Jalannya sempit sahabat Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Assalamualaikum Assalamualaikum Saya datang kesini Pengen silaturohim Pengen Berjumpa dengan orang yang ada disini Mbak Sopo sedutunan sampai apa ini? Yang ngasih tau Saya disini adalah Seseorang yang Tidak mungkin saya sebutkan Namanya Mbak Mungkin kalau saya sebutkan Mungkin Mbaknya kenal Sopo? Mau tau atau mau tau banget Mau tau Mau tau Jadi seseorang itu tetangganya Mbak Tetangga sampean Yang ngasih tau Katanya Saya punya tetangga Dia Kayaraya Tapi mukanya jelek Katanya gitu Mbak Suka mau muja-muja Tempat ini Sopo yang ngomong gue Yang bicara Tukinem Tukinem Tidak kenal kan Namanya juga saya bohong Mbak Namanya bukan Tukinem Mbak Terus sampean tujuan Reni Apapun Saya datang kesini Pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Pengen tanya-tanya Terus Sampean ke disini itu sedang apa? Aku beli pesugian Baru ketik dayan Sampean cari pesugian Dan katik dayan Katik dayan itu apa Mbak? Gue orang ngerti ketik dayan Belum Belum tau Katik dayan itu apa? Aku pengen jaduk Sampean pengen jaduk Pengen sakti Pengen sakti Dan kesaktian seperti apa yang sampean cari? Kebal pacok Kebal bacok Terus Kebal geni Kebal kepro Kebal api Kebal tusuk Kebal kepro Kebal tusuk Terus Tembak enggak? Tembak Iya Sampean juga cari anti tembak Iya Kenapa harus dengan cara seperti ini Mbak? Kenapa enggak sholat? Apa enggak sholat? Ya bisa Mbak Kata siapa sholat enggak bisa? Kebal Sholat bisa Bikin kita kebal bisa Tapi aku harus percaya kalau ini Tapi sampean walaupun kebal kulit sampean enggak bisa luka Akan tetapi sampean kan Tidak kebal sakit hati Sampean masih bisa sakit hati kan? Kurang iso Sampean Santai Mbak Selomba Kenapa Mbak? Jangan dimakan Mbak? Kok malah dimakan apinya? Sampean kebalahnya aku keman? Selomba santai Terus sampean datang ke sini Itu di sini Itu cari pesukian Pesukian apa Mbak? Aku pengen sugi ini Aku pengen tukus sawah Senggungan hombol Berarti sampean sudah punya sawah? Seles Pitong hektar 7 hektar sawah sampean? Wiss Berarti sampean sekarang kaya? Wiss Selesugi Tapi aku masih kurang sugi Masih kurang kaya? Terus di sini itu Tempat apa Mbak? Tempat Lekung Ujo Ini tempat sampean Mung Uja? Iya Watu Kebu Ini namanya Watu Kebu? Watu Kebu Dan Watu Kebu ini Kok bisa dinamakan Watu Kebu itu Kenapa? Asal-Muang asalnya? Peninggalan Kerajaan Majapahit Oh ini peninggalan Kerajaan Majapahit? Iya Kok bisa Mbak? Dikatakan peninggalan Kerajaan Majapahit? Bisa Terus ini apa ini Mbak? Tempat apa? Area ini tempat apa dulunya itu? Tempat Petilasanya Gajah Mada Tempat Petilasanya Gajah Mada? Iya Oke Terus sampe cari kesaktian Kesaktian Rawarontek juga? Iya Oke Terus cari kekayaan? Iya Kalau misalkan Saya kasih saran Mbak Kalau pengen kaya dengan cara sedekah Mbak Bukan dengan cara seperti ini Karena batu ini tidak bisa mengekalkan Sampeannya ngerti pura Sedekah ini kalong Karena aku mau jokin Sekarang mungkin bisa tambah sawahku Berarti menurut sampean Kalau sedekah itu malah berkurang hartanya? Iya Kalau bersedekah yang artinya Sedekah itu menurut sampean berkurang hartanya Kenapa selama ini saya bersedekah semakin kaya? Saya selalu bersedekah Mbak Sampean segini kan aku Sampean kekayaan sampean berapa miliar? Aku rata hitung duit tak hitung sawahku Mbak Sawah sampean tujuh hektare Tujuh hektare Itu kalau dijual itu berapa miliar? Sekitar lima miliar Lima miliar Sedangkan harta kekayaan saya Rumahku pitonggon Rumah sampean tujuh tempat? Pitonggon Kalau saya gak begitu kaya sih Mbak Saya gak begitu kaya Akan tetapi saya Jadi orang itu slow Ya Jadi Gak usahlah kayak gini-kaya gini Saya pengen mengajak Mbak Taubat Sadar Menjalankan hidup selayaknya orang-orang Orang-orang beriman Belajar ngaji, sholat Sedekah Walaupun memang harta kita Untuk sedekah itu semakin berkurang Akan tetapi hakikatnya kita semakin menambah Kenapa ketawa Mbak? Sampean tujuh matematikanya biye Sedekah tujuh mesti kalung Kenapa kok setambah? Karena hakikatnya adalah Sebagian dari rezeki kita itu bukan rezeki milik kita Itu miliknya orang lain Dan itu wajib hukumnya Untuk kita bersedekah, zakat, dan amal uzariah Itu Untuk sesuai anjuran agama Islam Sampean beragama Islam atau bukan? Bukan Tapi KTP-nya apa? Saya tidak punya KTP Sampean gak punya KTP? Berarti bukan warga negara yang sah dong? Ustaku serah ngurus Sementanya aku sukih Terus sampein bayar pajak gak? Ura Sampein gak bayar pajak? Ura Oh nanti bisa tak laporkan sampean Sama bapak saya Bapak saya itu Raja loh Mbak Raja Dobol Mbak Aku Raudi Bapak saya itu Aku sedaduk Oh Bapak saya itu Kings Dobolers Mbak Raja Mbak Bapak saya itu Iya aku Raudi Sampein gak takut? Raudi Gini Mbak Saya itu datang kesini Pengen menyadarkan Mbak Sadarlah Mbak Ura isah Kenapa gak bisa? Tujuhanku kudut Tertapai Ya gimana lagi Mbak Saya sudah jauh-jauh Dari Pak Depokan kesini Mbak Saya pengen mengajak Mbak Untuk bertobat Ura isah Sampein ngayal-ngayal Aku 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 Sampan kalah nakusik Saya harus mengalahkan Mbak Iya Emang Mbak punya apa Mbak? Aku Pengen Ngerti Pengen ngerti apa? Sampein jaduknya ke Yopo Saya gak jaduk Mbak Saya hanya punya Allah Dan saya hanya punya Bismillahirrahmanirrahim Atau ngomong-ngomong Terus Aku Kerih Kenapaan berisik Sampein mulio Saya gak Kalau gak mau pulang kenapa? Aku berisik Aku pengen nutuknya gimana? Gak usah Mbak Gak usah diteruskan Saya gak akan pulang Saya tidak akan pulang Sebelum Sampein pulang Dan saya Tidak akan pulang Sebelum Sampein sadar Itu tugasannya Oh Tidak akan pulang Iya Berarti Sampein Nantang aku Saya gak nantang Mbak Tapi aku berisik Tapi kalau saya ditantang Saya gak akan mundur Mbak Iya Ayo Sampai nantang saya Iya Kenapa Sampein Pengen nantang saya? Sampein berisik nih Kan mulih gak mulih Sampein karpe biye Pengen nyadarnya aku tak Ini malah gagalnya atur aku Ya saya Cuman pengen menyadarkan Tapi kalau Sampein Merasa Sampein Saya gagalkan Ya itu memang tugas saya Gitu Ini terus atur aku terus biye Sampai gagalnya Ya ini ya Berantakin aja Sampein Sampein kok slow Slow biye Ini acar aku Mbak ubrak-ubrak kalau ini Gak ada gunanya Kok Mbak kayak gini Sampein yang gak ada gunanya Kagu ku Berguna Kayak gini berguna Berguna apa? Aku kini ku bisa sugi Aku bisa Jaduk Gak bisa Mbak kayak gini tuh Gak bisa membuat orang kaya Sampein Gak aku bisa Terus Mbaknya marah Iya Nah gue ku mau orang-orang ini Ya itu urusan saya Iya Saya mau berkabrik Gini desaku Oke Ini di wilayah Sampean Tapi saya gak takut Walaupun ini di wilayah Sampean Selagi saya benar Oh iya Lut saya ke Silahkan Kalau memang bisa Masalah orang sembarangan Atau orang apa Mbak Saya hanya anak kecil Datang kesini Ingin menyadarkan Orang tua Orang soh Orang soh Sampai gak malu Sama anak kecil Mbak Orang Kenapa? Aku pengen Subih pokoknya Nanti saya kasih tau Mbak Saya kenalkan sama Allah Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang bisa memberikan kekayaan kepada kita Tidak ada gunanya batu ini Rasa berisik Mulai Saya gak akan pulang Sebelum Sampean Mengucapkan 25 sahadat Saya gak akan mundur Mbak Saya gak akan pulang Mau Sampean hajar saya Maupun kalah disini Saya bodo amat Tapi saya yakin Saya malam ini akan menang Karena kebatilan Tidak akan berkuasa Di muka bumi ini Untuk dia, sahabat Untuk dia, sahabat Salah, salah, salah Bismillah Allahumma sallallahu wa sallam selamat menikmati silahkan bangun keluarkan ilmu rawa rontek sampean keluarkan kesaktian sampean yang berasal dari batu ini sembah terus itu batu kalau memang kekuatan Allah lebih kalau memang kekuatan batu lebih berkuasa daripada kekuatan Allah maka malam ini saya akan berhenti untuk terus menghajar orang-orang seperti sampean ya 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 saya tidak akan takut bah oh dan nyalimu panjang gede panjang gede walaupun badan saya kecil akan tapi nyali saya tidak akan ciut jangan mengukur jangan mengukur badan saya dengan kemampuan saya karena ukuran badan saya tidak akan sebanding dengan kemampuan atau niat saya ya silahkan mau apa saya akan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekuatan-kekuatan di dalam batu ini tidak akan ada artinya dibandingkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di muka bumi ini seisinya dan langit seisinya iya 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 sampean sudah diberkati iya 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 sampean sudah saya kasih tahu iya 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 Rizik 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duhayana al-falang Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah saya sudah mengatakan saya jauh-jauh ningat dengan baik saya tidak akan pulang saya tidak akan mengundur sekelangkah pun sebelum sampai mengucapkan dua kalimat sahadat sebelum sambil taubah tanah suha moh 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 aku orang-orang kutu nuruti karakmu saya mengajak baik-baik mah semua aku saya sudah bilang Mbak pantai habis aja Gus nih Hai pungkasan ya kurang acir Biar tahu rasa Seperti apa kekuatan Allah Apakah kekuatan Allah Lebih rendah daripada Kekuatan batu mati ini Sudah sesat dikasih tahu Tidak mau tahu Biar tahu rasa ini Bismillah Allah Saya balikkan Sandrat sampean ya Biar tahu rasa sandrat seperti apa Bismillah Sekarang ikuti saya Mengucapkan dua kali bahasa adat Mau atau tidak Kalau tidak saya hajar terus Ya saya akan mengampuni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Saya akan mengampuni Dan saya tidak akan pulang Sebelum sampean Tinggal pilih Mau sekarat Atau motobat Motobat Kalau begitu Jangan pernah Kembali lagi ke tempat ini Sanggup Sanggup Ampun Dari tadi kayak gitu kan enak Saya tidak akan keringetan seperti ini Ampun Siap Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Mohamadan Rasulullah Saya bersaksi Tiada Tuhan Yang saya sembah Kecuali Allah Dan Saya bersaksi Nabi Muhammad Utusan Allah Alhamdulillah Sampean sudah bertobat Dan Sampean akan saya pantau Karena Tetangga sampean yang memberikan informasi kepada saya Yang artinya Mata saya ada di sekitar sampean Kalau sampean mengulangi lagi Di tempat-tempat seperti ini Maka saya tidak akan segan-segan Memberikan pelajaran yang lebih daripada ini Ya ampun Faham Faham Ampun Oke sahabat-sahabat Kita tinggalin dia Karena dia sudah bersahadat Maka kita Tidak akan Ini Nanti Enaknya gimana ya Si Tetangganya dia Kita suruh kesini aja ya Untuk Beresin ini ya Untuk ini dipasarin juga sama kayak setempat Eh Dipasarin juga sama kayak setempat Biar diajarin gitu Sama ustaz-ustaz setempat ya Biar nanti ini dipopong aja Kasian Dimanapun juga Ini masih tetangganya dia Dan ini juga masih saudara kita kan Betul Oke Kita langsung pulang aja lah Nanti Atau gini aja ya Kita gak usah Jangan pulang dulu Kita langsung ke rumahnya Tetangganya dia Kita Ngobrol-ngobrol Kita utus kesini Supaya untuk beresin ini semua Apaan kayak gini nih Gak jelas ini Takutnya ini nanti kabur Gus Enggak Dia sudah gak bisa apa-apa dia Oh gitu Tenang saja Dia akan seperti ini terus sampai pagi Kalau misalkan Tidak ada yang bantuin Makanya kita suruh Tetangganya suruh Atau mungkin Anak istrinya Supaya Ngambil dia kesini Atau mungkin nanti Istrinya kita interogasi juga Barangkali memang Istrinya yang pengen kaya Menuntut Sehingga suaminya seperti ini kan Biasanya kan perempuan Seperti itu Rata-rata Kebanyakan seperti itu Tidak semuanya sih Karena wanita adalah racun dunia Dan disitu Makanya kita harus berhati-hati Oke sahabat-sahabat Saya langsung meluncur ke Pemukiman Ke tetangganya dia Untuk Supaya membantu Orang ini Bisa pulang Karena gak mungkin Saya juga males Saya gendong-gendong kaya gini Orang badannya gede Saya kerempeng Oke sahabat-sahabat Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam putar tasbih Wacau solawate Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati